Nah, ini adalah salah satu buku favoritku, ini judulnya In My Heart, A Book of Feelings. Ini bukunya segini ukurannya, dan ini yang paling aku suka adalah dia hardcover ya, jadi tebel. Nah, ini menceritakan tentang bahwa hatinya dia itu merupakan rumah dari banyak sekali perasaan. Seperti itu nih, ini apa, di hatinya dia itu banyak sekali perasaannya. Nah, terus ini mendeskripsikan tentang masing-masing perasaannya. Misalkan ketika dia merasa bahwa hatinya itu terasa seperti bintang yang sangat besar, yang bersinar dan terang, dan dia jadi tersenyum terus seperti itu, itu adalah ketika dia merasa happy seperti itu. Jadi ada happy, ada brave, ada calm, ada mad, ada broken, dan segala macem. Jadi ini, oh iya, elephant, ada shy, dan segala macem. Nah, ini itu menurut aku buku ini sangat recommended karena untuk mengajarkan lebih dalam tentang perasaan kepada anak. Jadi perasaan angry itu seperti apa, happy itu seperti apa yang dirasakan, dan segala macem. Ini dijelaskan dengan detail di sini. Selain itu juga dengan, karena hardcover, jadi kan lebih awet ya, dibanding paperback. Seperti itu, dan juga yang aku suka, karena dia lucu sekali. Jadi bener-bener ada cut out hardnya di sini, yang kecil kayak gini. Lucu deh, makin lama makin kecil seperti itu. Nah, ini untuk anak umur berapa? Untuk anak umur toddler, sekitar 2-3 tahun, ini pas banget. Dan juga untuk anak umur setelahnya pun bisa banget gitu, karena tulisannya juga panjang-panjang. Dan pembahasannya tuh bisa sampai anak besar, seperti anak teka, seperti itu juga masih bisa, seperti itu. So, it's one of the, one of my personal wish list. Jadi aku memang suka banget buku ini, personally. I want to look this way.